Intro Halo Sobat Kepilam Jumpa lagi dengan saya Agus Yang sehari ini atau saat kali ini Kita akan belajar mengenai teknik lighting studio Nanti yang akan kita pelajari Yang pertama adalah bagaimana cara kita Untuk menyetting daripada lighting studio tersebut Terima kasih telah menonton! Nah, nanti kita akan menggunakan dual lighting Yaitu dengan tipe godok 160 Nah, kemudian setelah kita menyetting Kita akan belajar bagaimana sih Memakai teknik daripada two key light Yaitu dengan menggunakan key light dan set light Nah, setelah itu langsung kita melakukan pemotretan Bagaimana cara menggunakan daripada cahaya utama dan cahaya saidehu tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, seorang fotografer itu harus bisa mengarahkan gaya daripada sang model tersebut. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang fotografer agar hasilnya maksimal dan kemudian kita tidak canggung dengan seorang model adalah langkah yang pertama yang dilakukan adalah memperkenalkan diri antara model dengan seorang fotografernya. Kemudian langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang fotografer adalah menjelaskan konsep yang diinginkan seorang fotografer daripada seorang model. Jadi apa? Seorang model nanti akan paham apa sih yang diinginkan daripada seorang fotografer. Nah, kemudian setelah itu tinggal apa? Dari seorang fotografer mengarahkan gaya atau pose yang harus dilakukan oleh seorang model tersebut. Dan langkah yang paling harus dilakukan adalah dari diri seorang fotografer adalah menungkukan yaitu kepercayaan diri daripada seorang model. Jadi apa? Seorang model biar percaya diri, kemudian confidence, kemudian autoranya bisa keluar. Jadi apa yang dia lakukan itu dihargai oleh seorang fotografer sehingga hasilnya akan maksimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!